Saudara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merespons positif soal ajakan pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan AHY sudah siap melakukan pertemuan dan berdialog dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. SBI berharap pertemuan kedua partai ini bisa bermanfaat untuk kepentingan bangsa ke depannya. Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebutkan bahwa Puan Maharani bakal berdialog dengan AHY dengan menghormati etika politik. Yang saya tahu AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Puan atau PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sekarang. Ikuti saja perkembangannya nanti. Yang jelas pertemuan niat baik dari manapun, siapa dengan siapa selalu membawa kebaikan. PDI Perjuangan semakin membuka ruang komunikasi dengan Partai Demokrat. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bisa dilakukan kapan saja. Puan menyebut PDIP perlu berkomunikasi dengan Partai Demokrat setelah nama AHY muncul sebagai salah satu kandidat bakal Jawa Pres Ganjar Pranowo. Waktu lalu saya dalam acara MUI setelah bertemu dengan Mas AHY. Jadi kapan saja saya membuka ruang untuk bisa bersilatur rahi. Jadi bisa kapan saja saya selalu membuka suratur rahi dan komunikasi dengan semua partai untuk bisa berkomunikasi bagaimana ini pemilu tahun 2024 bisa berjalan aman, damai, dan kemudian adil, juga demokratis, dan gembira. Yang pasti gembira. Jadi semuanya nggak berusuhan tapi bagaimana menggelarkan pesta, namanya juga pesta itu semuanya gembira. Sebelumnya, saat Rakernas PDI Perjuangan awal Juni yang lalu, PDIP menyebut sejumlah nama masuk dalam radar sebagai bakal Jawa Pres mendampingi Ganjar. Salah satunya, Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Ketua Umum Demokrat AHY pun merespon dengan berterima kasih bahwa dirinya yang disebut punya potensi untuk dipasangkan dengan baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Ya, berterima kasih kepada siapapun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan lain sebagainya. Berpasangan dengan siapapun. Termasuk, terakhir, Ibu Puan Maharani menyampaikan ya, bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo. Saya menghormati, seperti saya menghormati siapapun yang memberikan sikap atau pernyataan. Bagi saya, demokrasi adalah ruang yang bebas. Rencana pertemuan Puan dan AHY ini tentu berdampak pada dinamika politik tanah air. Satu sisi, PDIP memang belum menentukan sosok baca wapres pendamping Ganjar. Sementara di sisi lain, Demokrat terus mendesak Anies Baswedan untuk segera tentukan bakal cawa presnya. Tim Liputan, Kompas TV.